Antara langit dan bumi, enam senjata puncak saling berhadapan, dan suasananya amat tegang. Ketika Murong Qing Cheng dan yang lainnya mendengar kata-kata arogan keluarga Gu dan Zimanshan, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak sekali orang yang menonton pertempuran ini dan mereka sangat ketakutan. Adapun keluarga-keluarga dan sekte-sekte besar di zaman kuno jauh, mereka juga menghadapi musuh besar. Ekspresi keluarga monark berubah, mereka tidak akan membiarkan pertempuran ini terjadi. Karena begitu mereka bertarung, semuanya akan hancur. Sekalipun mereka dapat menjauhinya, keluarga mereka tidak akan mampu bertahan hidup jika bintang kaisar terkubur dihancurkan. Oleh karena itu, para ahli dari keluarga raja lainnya datang. Semuanya berhenti. Patriar keluarga Ye terbang keluar dan berkata, semuanya berhenti. Apakah keluarga Ye akan ikut campur? Monyet itu meraung. Patriar keluarga Ye mendesah. Ye Udao juga datang. Dia menatap murong King Cheng dan menyampaikan suaranya. Aku tahu kamu marah, tapi kita tidak bisa memulai perang dengan mereka sekarang. Ketiga keluarga itu memiliki fondasi yang kuat. Begitu mereka pulih sepenuhnya, hidup kalian akan berada dalam bahaya. King Cheng berhenti. Patriar klan Phoenix juga berjalan mendekat. Para ahli klan Kun Peng telah datang. Segala sesuatunya bisa didiskusikan. Keluarga-keluarga remote antiquity teratas lainnya, seperti canopi klan dan tiga ortodoksi besar, juga muncul. Untuk sesaat, semua orang mencoba menghalangi mereka. Ekspresi murong King Cheng dan yang lainnya serius. Sejujurnya, mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, akan sulit bagi mereka untuk memulihkan senjata puncak mereka sepenuhnya. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan mendapat akhir yang baik. Namun, mereka sangat marah. Tampaknya masalah ini harus dibahas panjang lebar. Murong King Cheng berkata dengan dingin. Pengadilan 10 ribu naga tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Suatu hari, Anda akan membayar harganya. Mendengar kata-kata murong King Cheng, yang lainnya juga menghela napas lega. Naga merah mendengus dingin. Bukan hanya istana 10 ribu naga, tetapi juga sekutumu. Tunggu saja, kami tidak akan membiarkan kalian pergi. Pada akhirnya, mereka tidak menyerang dan kembali dengan tiga senjata monark. Keluarga lainnya juga menghela napas lega. Orang-orang di bintang kaisar terkubur juga merasa lega. Namun, mereka tahu bahwa Lin Suan mungkin benar-benar telah meninggal. Kalau tidak, mengapa murong King Cheng dan yang lainnya menyerang pengadilan 10 ribu naga dengan gila-gilaan? Jatuhnya putra Raja Beladiri telah membuat semua orang terkejut. Banyak ahli menggelengkan kepala dan mendesah. Sungguh disayangkan, ini adalah seseorang yang berpotensi menjadi kaisar agung. Murong King Cheng dan yang lainnya kembali. Mereka tidak menyerah untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka terlalu lemah, jadi mereka harus mengumpulkan sumber daya yang cukup. Jika saatnya tiba, itu akan menjadi senjata Raja yang sepenuhnya terbangun. Itu adalah serangan yang tak tertandingi. Dinasti 10 ribu naga juga tengah sibuk mengumpulkan sumber daya. Mereka tidak akan membiarkan murong King Cheng dan yang lainnya pergi. Kedua belah pihak sudah tenang. Namun, seluruh bintang kaisar terkubur dipenuhi dengan arus bawah. Suasananya sangat tegang. Ada juga yang percaya bahwa Lin Suan masih hidup. Lagi pula, dia punya terlalu banyak kartu truf. Namun, setahun telah berlalu, dan pihak lainnya tidak muncul lagi. Tidak ada kabar sama sekali tentangnya. Matahari telah sepenuhnya berubah menjadi lubang hitam, dan tidak ada seorang pun yang pernah keluar darinya. Ini membuat semua orang menyadari bahwa kejeniusan ini mungkin benar-benar telah jatuh. Sekte rumah ungu, klan gagak emas, klan biru, dan klan naga laut. Tentu saja dia senang. Sekarang setelah salah satu musuh mereka jatuh, mereka semua mulai merayakan. Di sisi lain, orang-orang dari Divine Union benar-benar hancur. Mereka tahu bahwa apa yang menanti mereka akan menjadi badai yang mengguncang bumi. Di Menara Sumber Suci, Jenderal Ilahi Haiyuan, Jenderal Ilahi Yun, dan yang lainnya mengerutkan kening. Lin Wudi telah jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak dapat mempercayainya. Di suatu tempat misterius di bintang kaisar terkubur, seorang pria berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ke langit. Dia adalah Heisan. Ia bergumam dalam hati, nak, kau benar-benar terjatuh. Matahari telah berubah menjadi lubang hitam. Istana-istana yang hancur tak terhitung jumlahnya mengapum di dalamnya. Ada juga tungkupil yang telah berubah bentuk sepenuhnya. Ada dunia pedang di dalam tungkupil. Di dunia pedang, naga api neraka dan empat binatang spiritual tercengang. Mereka menunggu dengan sabar. Sebelumnya, diagram 10.000 naga telah sepenuhnya terbangun dua kali, dan Lin Suan telah terkoyak dan berubah menjadi kabut berdarah. Mereka mengira Lin Suan pasti sudah mati. Namun, pada saat ini, kekosongan itu terbuka, dan sebuah pil menyerbu masuk. Hal ini mengejutkan mereka. Mereka mengira bahwa dinasti 10.000 naga telah datang, tetapi mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Sebaliknya, itu adalah pil yang mengelilingi Grendau. Sungguh aura yang mengerikan. Ini seharusnya telah disempurnakan oleh seorang kaisar. Naga api neraka terkejut. Aku tahu, ini pasti pil dari Tungku Pil. Dia kembali ke Tungku Pil. Dia tidak menduga akan memasuki dunia pedang secara kebetulan. Haha, nak, kau tidak ditakdirkan untuk mati. Naga api neraka mengayunkan cakarnya. Dia melemparkan pil itu ke kabut berdarah Lin Suan. Pil itu bersinar terang, dan tubuh Lin Suan yang terluka perlahan sembuh. Dia tertidur lelap. Setahun berlalu, dan dia masih belum bangun. Setahun berlalu, dan Lin Suan membuka matanya. Aku tidak mati. Dia melihat sekelilingnya dengan kaget. Dia ingat saat itu, aura dao ekstrim telah mencabik-cabik tubuhnya. Nak, kamu sudah bangun. Itu hebat. Naga api neraka tertawa. Empat binatang roh itu meraung. Hidup, kau benar-benar hidup. Wajah Lin Suan pucat, dia merasa semua energi di tubuhnya hilang. Dia sangat lemah. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu musim semi kehidupan? Dia menatap ke arah mulut mata air. Sebaliknya, naga api neraka menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Dia ingat ada pil di tungku pil. Bukankah pihak lain menerobos kekosongan dan pergi? Dia benar-benar kembali. Lebih jauh lagi, dia telah mendapatkannya. Itu adalah kebahagiaan yang tak terduga. Setelah selamat dari bencana, akan ada keberuntungan. Lin Suan duduk bersila dan mengaktifkan Kitab Suci Kuno Kaisar. Dia mulai menyerap kekuatan pil itu. Pil itu memasuki tubuhnya dan sebagian kekuatannya telah larut. Itu membuatnya hidup kembali. Namun, masih ada sebagian kekuatan yang tersisa. Lin Suan perlahan menyerapnya. Pada saat yang sama, aura kuat mata air kehidupan dan ramuan spiritual di lembah empat roh. Itu membuat kekuatan Lin Suan kembali dengan cepat. Dalam sebulan, ia mencapai puncaknya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya tajam. Dinasti 10.000 naga, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia ingin membalas dendam. Namun sebelum itu, ia masih harus mematahkan kutukan di tubuhnya. Lin Suan mengeluarkan api ungu dari kuali. Gumpalan api ungu itu menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada seluruh kekuatan tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Lin Suan tahu bahwa ini pasti api ilahi matahari ungu. Api ini dapat mematahkan kutukan pangeran naga. Pada saat berikutnya, dia berjalan ke dalam api ilahi matahari ungu. Tubuhnya terbelah lagi. Rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Namun dia mengertakkan gigi dan bertahan. Dalam sekejap mata, satu tahun lagi telah berlalu. Tahun ini, Lin Suan telah ditempa oleh api ilahi matahari ungu. Kutukan pangeran naga telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak lagi dapat dideteksi oleh dinasti 10.000 naga. Tetapi dia tidak keluar. Lin Suan memutuskan untuk menyerap api ungu ini. Dia ingin meningkatkan tubuh ilahi sembilan yang miliknya. 5.192 Setelah satu tahun ditempa, Lin Suan sudah mampu menahan kekuatan api dewa matahari ungu. Selanjutnya, waktunya untuk menyerapnya sepenuhnya. Sembilan matahari pada tubuh dewa sembilan yang terus bersinar. Fisik Lin Suan saat ini. Itu setara dengan Sein Agung tahap akhir. Akan tetapi, masih ada kesenjangan antara dia dan seorang Sein Lord puncak seperti Golden Fire Sein. Tetapi jika dia menyerap api dewa matahari ungu ini, maka bahkan jika dia bertemu seseorang seperti Raja Iblis Sembilan Neter, dia tidak akan takut pada apapun. Fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat dari orang-orang ini. Dua tahun kemudian, Lin Suan sepenuhnya menyerap api itu. Enam matahari di tubuhnya cemerlang tak tertandingi, seolah-olah mereka adalah matahari sungguhan. Tiga lainnya adalah hantu. Dengan kata lain, Lin Suan tidak jauh dari tahap akhir tubuh dewa. Dengan kekuatan fisiknya dan peningkatan kekuatan tubuh ilahi sembilan yang, kekuatan tempur Lin Suan juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasa sudah waktunya untuk pergi. Tubuhnya berkelebat dan Lin Suan meninggalkan dunia pedang. Sun Ting, setelah keluar, dia menemukan bahwa sekelilingnya gelap gulita. Itu adalah lubang hitam di alam semesta. Di sekelilingnya terdapat tembok-tembok yang rusak dan di depannya. Di depannya terdapat tungku pil yang sudah rusak bentuknya. Lin Suan terkejut. Bahan tungku pil ini terlalu luar biasa. Setelah diserang oleh senjata dao ekstrim, ia sebenarnya tidak hancur berkeping-keping dan hanya berubah bentuk. Dia melambaikan tangannya dan tetap menyimpan tungku pil. Dia ingin melihat apakah ada peluang untuk memulihkannya di masa mendatang. Lalu, dia pergi. Setelah meninggalkan lubang hitam, Lin Suan keluar dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar alam semesta yang luas ini. Sebenarnya, ini sangat normal. Awalnya dia mengira pengadilan 10 ribu naga akan menjaga di sini. Tetapi sekarang, tampaknya mereka tidak melakukannya. Sebenarnya, pengadilan 10 ribu naga telah memutuskan bahwa Lin Suan telah meninggal. Bukan hanya mereka, tetapi seluruh bintang kaisar terkubur mungkin juga berpikir demikian. Saya ingin tahu bagaimana keadaan King Cheng, Ruzilong, dan yang lainnya. Lin Suan khawatir. Lagi pula, jika berita kematiannya tersebar, orang-orang itu pasti akan membalas dendam. Mungkin mereka sudah mulai bertarung dengan pengadilan 10 ribu naga. Dia sangat khawatir, jadi dia menambah kecepatannya. Ada sepasang sayap iblis di punggungnya yang mengepak. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Di langit berbintang di alam semesta, beberapa sosok berhenti. Salah satu dari mereka menatap kekejauhan dengan kaget. Kakek, kurasa aku melihat seseorang terbang dari matahari. Itu adalah seorang pria muda dengan cahaya berkelap-kelip di tubuhnya. Lelaki tua di depan memandang kekejauhan, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Ia mengamati dengan saksama beberapa saat dan berkata, Anda pasti salah lihat, bagaimana mungkin seseorang bisa keluar hidup-hidup dari matahari. Tempat itu telah menjadi tanah terlarang kematian, dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar darinya. Seorang wanita setengah bayar di sampingnya berkata, Benar, mungkin ada seseorang yang lewat. Lagi pula, kamu masih anak-anak. Apa yang bisa kamu lihat? Ayo, kita kembali. Kali ini matahari ini telah hancur, jadi kita harus mencari yang baru. Sekarang setelah dia menyelidikinya secara menyeluruh, langkah selanjutnya adalah memindahkan matahari ke sana. Namun, dengan kekuatan kita saja, hal itu tidak mungkin dilakukan. Lebih baik meminta klan kaisar untuk mengambil tindakan. Setelah Lin Suan kembali ke bintang kaisar terkubur, dia pertama-tama menanyakan situasinya. Ternyata saat itu, Murong King Cheng telah berperang melawan dinasti 10.000 naga. Namun, mereka tidak berhenti. Agaknya, mereka telah mengumpulkan kekuatan. Setelah dinasti 10.000 naga menyerang saat itu, mereka menjadi tenang. Di bintang kaisar terkubur, semua orang mengira Lin Suan telah meninggal. Setelah Lin Suan mendengarnya, dia mendengus dingin. Jika saatnya tiba, dia akan memberi orang-orang ini kejutan. Namun, dia tidak langsung menampakkan diri. Sebaliknya, dia bersiap untuk pergi ke dunia lain. Hal ini karena dia telah mendengar berita tentang penguasa naga api merah. Lin Suan tidak akan melupakan orang ini. Orang inilah yang menyebarkan berita tentangnya. Itulah sebabnya mereka mengirim senjata ekstrim untuk membunuhnya. Lin Suan ingin menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. Penguasa naga api merah tidak berada di bintang kaisar terkubur. Sebaliknya, ia pergi ke dunia lain untuk menaklukkannya. Lagi pula, dinasti sepuluh ribu naga telah menggunakan senjata ekstrim berkali-kali dan tidak memiliki banyak sumber daya tersisa. Dia harus menaklukkan dunia lain, untuk meningkatkan kekuatan yang dimilikinya. Sebagai seorang ahli dewa suci, dewa naga api merah secara alami keluar untuk menyapu bersih segalanya. Setelah menerima berita itu, Lin Suan bergerak lagi. Dia berubah menjadi sambaran petir hitam dan pergi. Di alam semesta yang luas, ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di antara bintang-bintang itu, ada dunia yang dipenuhi api. Itu bukan matahari, melainkan dunia lain. Namanya bintang api. Kekuatan api di dunia ini sangat mengerikan. Pada saat ini, banyak ahli ras naga telah tiba. Mereka menyapu semuanya. Para saint di Flamestar tidak dapat melawan sama sekali. Tak lama kemudian, mereka menyerah. Para ahli ras naga ini mulai mengumpulkan urat roh dan tambang bagi orang-orang di bintang api untuk menggali kristal dewa api. Ini adalah energi yang kuat. Sang penguasa naga api merah sedang duduk di aula besar di dunia bintang. Menatap berita tentang seekor ikan di tangannya, dia menganggukkan kepalanya tanda puas. Setelah mengumpulkan energi dari dunia ini, dia akan mengumpulkan energi dari dua dunia lainnya. Kemudian, dia akan bisa kembali dan melapor. Itu bisa dianggap sebagai menyelesaikan misi. Kali ini, ia harus istirahat yang cukup. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa di luar bintang api, suatu sosok telah turun. Itu adalah sosok yang tampak seperti dewa iblis. Lin Suan menatap dunia bintang di bawah dan menyipitkan matanya. Cahaya kemasan bersinar di matanya. Mata itu seperti mata dewa. Dia merasakan aura penguasa naga api merah. Pihak lain ada di dunia bintang ini. Pada saat yang sama, dia juga merasakan aura banyak ahli ras naga. Selain pengadilan 10 ribu naga, ada juga ahli ras naga lainnya. Tampaknya setelah pertempuran ini, semua ahli ras naga kecuali ras naga laut hitam telah tunduk kepada pengadilan 10 ribu naga. Baiklah, mulai sekarang, biarkan istana 10 ribu naga merasakan penderitaannya. Lin Suan mendarat di tanah. Aura api di bawah sangat menakutkan. Namun, di bawah kaki Lin Suan, api dengan cepat naik dan turun seolah-olah mereka sedang menyembah raja mereka. Lin Suan memiliki tubuh dewa sembilan yang, selain itu, ia telah menyerap api dewa. Kekuatan apinya sangat kuat. Oleh karena itu, dia berjalan di tanah datar di sini. Di kejauhan, di barisan pegunungan yang terus-menerus itu, gunung-gunung yang berapi-api tak berujung sedang meletus. Ada banyak tokoh yang bergerak ke sana. Orang-orang ini mengumpulkan kristal dewa api. Di antara mereka, di antara mereka, ada seorang wanita dengan wajah pucat. Dia mengenakan rantai dan juga mengumpulkan kristal dewa api. Para ahli klan naga di sampingnya bertindak sebagai penjaga. Bergerak lebih cepat, para penjaga ras naga mendengus dingin. Mereka melambaikan senjata di tangan mereka dan memukul para pembawa rantai di depan mereka. Orang-orang itu, kebanyakan dari mereka adalah prajurit di Flamestar. Sekarang setelah mereka menyerah, mereka secara alami menjadi kuli. Kau berani menyerangku. Wanita berwajah pucat di depan mereka terkena pukulan telapak tangan. Dia segera berbalik dan berteriak dengan dingin. Para penjaga ras naga tertegun sejenak sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Oh, saya sangat takut. Putri dari ras naga api, kenapa? Apakah kau di sini untuk membunuhku? 5.193 Huff, lakukanlah. Para penjaga itu mendengus dingin. Orang lain berkata, cukup, apakah kamu masih menganggap dirimu angkuh dan berkuasa? Sekarang kau adalah seorang tahanan. Sebagai putri dari ras naga api, kau berani tunduk pada Lin Woody. Sudah cukup baik bahwa kami tidak membunuhmu. Cepatlah dan layani dinasti seribu naga. Sambil berkata demikian, dia menamparkan muka putri naga api lagi. Putri naga api terjatuh ke tanah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak mau menerima ini, dan ingin melawan. Namun, rantai penyegel di tubuhnya menyegel kekuatannya. Sialan, kalau saja Lin Suan masih hidup, beranikah kau bersikap sombong seperti itu? Putri naga api meraung. Para penjaga ras naga itu mendengus dingin. Hidup, berhentilah bermimpi. Dia sudah meninggal. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Tidak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Kau akan menjadi budak selamanya. Orang-orang ini tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya kau patuh. Kalau tidak, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Niat membunuh tampak di mata para penjaga ras naga. Para prajurit di sekitar planet api merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani melawan. Namun, putri naga api meneteskan air mata karena tidak mau. Lin Suan, apakah kamu benar-benar mati? Dia tidak bisa menerimanya. Cepatlah selesaikan tugasmu. Penjaga ras naga menamparkan lagi dan putri naga api terpental. Coba sentuh dia lagi. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya tercengang. Para pengawal ras naga bahkan lebih marah. Siapa yang berani menantangku saat ini? Kamu mau mati? Mereka menoleh satu demi satu. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang pria berdiri di belakang mereka. Lelaki itu berwajah tampan, tetapi ekspresinya amat dingin. Api yang tak berujung di sekelilingnya tak lup padanya. Ya Tuhan, apakah ini dewa api? Para prajurit di planet api terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, putri naga api berseru. Itu kau. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Siapa kamu? Salah satu penjaga ras naga meraung. Apakah kau di sini untuk menyelamatkan lingir? Pergilah ke neraka. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Namun, tamparan itu mengenai tubuh Lin Suan. Lin Suan tidak terluka. Pihak lainnya dipaksa mundur dan setengah lengannya patah. Kemudian seluruh tubuhnya dirawat. Kekuatan getaran mengubahnya menjadi kabut berdarah. Sungguh fisik yang kuat. Orang-orang di sekitar terkejut ketika melihat kejadian itu. Wajah orang-orang dari klan naga berubah, dan mereka menyerang bersama-sama. Mengikuti raungan salah satu pemimpin penjaga, lebih dari selusin ahli klan naga bergegas mendekat. Semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Lin Suan mengulurkan jarinya, dan nyala api yang mengerikan berkedip-kedip di atasnya. Dia dengan lembut menunjuk ke depan. Langit runtuh dan bumi retak. Seluruh kehampaan hancur total. Lebih dari selusin ahli ras naga terlempar sambil batuk darah. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Ia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Namun, mereka tidak mati karena Lin Suan tidak ingin membunuh mereka. Dengan satu jari, Ye Futian menekan lebih dari selusin ahli dari klan naga, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apakah ini benar-benar turunnya dewa? Lin Suan melangkah maju dan menatap wanita naga api. Dia berkata, Kamu telah menderita. Gadis naga api gemetar karena kegirangan. Benarkah itu kamu? Lin Suan, Kamu masih hidup. Orang-orang dari klan naga yang sedang tertindas merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah mendengar ini. Apa? Lin Suan? Dia adalah Lin Woody. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sudah mati? Orang-orang ini semuanya menjadi gila. Para kultifator di Blasing Star terkejut. Mereka merasa nama ini sangat familiar. Akan tetapi, mereka bukan dari bintang kaisar terkubur. Mereka hanya merasa bahwa pria di depan mereka bagaikan dewa. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Lin Suan melambaikan tangannya dan memutuskan rantai pada wanita naga api. Kemudian, dia mengeluarkan pil dan memberikannya padanya. Kamu telah menderita, kata Lin Suan sambil menggunakan kekuatan hidupnya untuk segera menyembuhkan luka pihak lain. Tak lama kemudian, wanita naga api pulih. Dia menggelengkan kepalanya. Aku terlalu senang. Aku tidak sedang bermimpi. Kan? Apakah kamu benar-benar hidup? Lin Suan mengangguk. Tentu saja, dinasti 10 ribu naga tidak dapat membunuhku. Lagi pula, aku di sini untuk membalas dendam. Setelah mengatakan ini, matanya meledak dengan niat membunuh yang sangat dingin. Di sekelilingnya, orang-orang di Blazing Star semuanya berlutut. Tuhan, tolong selamatkan kami. Lin Suan melambaikan tangannya dan Ki pedang yang tak berujung mematahkan rantai pada orang-orang ini. Dia berkata, aku bisa membiarkanmu mendapatkan kembali kebebasanmu. Namun, kamu belum bisa keluar. Bersembunyilah. Segera, aku akan mengirim musuhmu ke neraka. Pada saat itu, kamu akan bebas. Terima kasih, Dermawan. Orang-orang itu sangat berterima kasih. Mereka semua bersembunyi. Wanita naga api memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, apa yang akan kalian lakukan? Lin Suan berkata, aku akan menyegelnya. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan benda-benda itu. Oke. Wanita naga api mengangguk. Terima kasih. Dia berjalan mendekat dengan niat membunuh di matanya. Selama kurun waktu ini, naga-naga di sekitarnya akan menyiksanya. Hari ini, dia menginginkan seratus kali lebih banyak. Seribu kali lebih banyak. Para penjaga naga itu semua menangis. Putri naga api, tolong ampuni aku. Kami tidak melakukannya dengan sengaja. Kami hanya mengikuti perintah. Aku mohon, ampuni nyawaku. Memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Tak lama kemudian, mereka semua menjerit penuh kesedihan. Dengan metode wanita naga api, orang-orang ini berada dalam situasi antara hidup dan mati. Pada akhirnya, mereka semua mati dalam keputus asaan yang tak berujung. Besar, wanita naga api mendengus dingin. Dia telah membalas dendam selama bertahun-tahun. Dia berbalik dan berkata, apakah kamu benar-benar akan menyerang semua naga di sini? Lin Suan mengangguk. Benar sekali. Apakah ada orang dari ras naga api di sini? Saya bisa menyelamatkan mereka. Wanita naga api menggelengkan kepalanya. Ras naga api kita telah ditindas dan banyak orang kita telah meninggal. Orang-orang lainnya ditekan di bintang kaisar yang terkubur. Sedangkan aku, aku ditangkap oleh mereka. Tidak, jangan khawatir. Saat kita kembali, aku akan membiarkan ras naga api milikmu mendapatkan kembali kejayaannya. Sekarang, ikuti aku untuk membunuh dewa naga api merah. Wanita naga api lebih mengenal tempat ini. Jadi, dialah yang memimpin jalan. Pada saat yang sama. Di sisi lain, klan naga juga menerima beberapa berita. Mereka tentu tahu bahwa lebih dari 10 penjaga naga telah tewas. Para ahli dari klan mutiara naga mengerutkan alis mereka saat mereka menyaksikan puluhan titik cahaya pada formasi itu menghilang. Mereka berkumpul bersama. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani menyerang ras naga kita di sini? Mungkinkah ada ahli yang bersembunyi di bintang api ini? Itu tidak mungkin. Ahli terkuat di dunia bintang ini dibunuh oleh dewa naga api merah kita dengan satu telapak tangan. Siapa lagi yang berani menolak? Apakah dia seseorang dari dunia lain? Lagipula, alam semesta itu luas. Bahkan jika para ahli dari dunia lain datang, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, beberapa orang mengerutkan kening. Siapa yang berani menantang dinasti 10 ribu naga kita? Seseorang berkata, tidak harus. Misalnya, persatuan ilahi dan ras naga laut hitam. Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa orang mengerutkan kening. Mereka teringat pada murong kinceng, naga merah, dan yang lainnya. Jika orang-orang ini menyerang, itu akan merepotkan. Seseorang mendengus dingin, mereka takut tidak berani datang. Jika mereka datang, mereka akan langsung membunuh mereka. Haruskah kita memberitahu Dewa Naga Api Merah tentang hal ini? Seseorang bertanya. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Jangan ganggu kultifasinya hanya karena masalah kecil seperti ini. Kita bisa mengatasinya. Lin Suan tidak hanya ingin membalas dendam pada Dewa Naga Api Merah. Dia ingin membalas dendam pada dinasti 10 ribu naga dan sekutunya. Mereka semua ketakutan. Jadi, kemanapun dia pergi, semua seniman bela diri ras naga akan mati. Di setiap spirit vein, tidak banyak penjaga naga, hanya sekitar selusin. Meskipun demikian, jumlah ini tetap saja mengejutkan. Setelah para tetua ras naga menerima berita itu, ekspresi mereka berubah semakin jelek. Sialan, cepat cari. Namun, setiap kali mereka mencapai suatu tempat, mereka menyadari bahwa mereka telah terlambat satu langkah. 5194. Serangan pihak lain sungguh mengejutkan, membunuh hanya dengan satu serangan. Sialan, apakah dia menantang kita? Niat membunuh yang amat mengerikan terpancar dari mata para ahli klan naga ini. Seorang ahli klan naga berkata, lihatlah rute yang mereka ambil. Mereka pergi ke setiap urat nadiroh di sepanjang jalan. Tampaknya mereka berencana untuk menyelamatkan orang-orang di bintang api satu per satu. Dengan cara ini, akan mudah. Kita dapat memasang perangkap di urat nadiroh sebelumnya terlebih dahulu. Saat dia datang, kita akan menangkap semua musuh dalam satu gerakan. Di mata klan naga, pihak lain bukanlah satu orang, tetapi sekelompok orang. Itulah sebabnya mereka bisa begitu cepat. Kata tetua klan naga, jadi bagaimana jika itu adalah sekelompok orang? Kumpulkan pasukan elit kita. Kali ini, aku akan memberitahunya apa itu penyesalan. Para pembangkit tenaga klan naga menuju ke pegunungan api spiritual. Ini adalah urat roh yang sangat dilebih-lebihkan, urat roh tingkat atas. Klan naga pada awalnya memiliki banyak penjaga, jadi pihak lain pasti akan datang ke sini. Setelah para ahli klan naga tiba, mereka membentuk formasi dan bersembunyi. Mereka ingin menunggu kelinci itu muncul. Lin Suan memang sedang menuju ke pegunungan api spiritual. Dia memang siap untuk membunuh di jalan menuju ke sana. Dia tidak akan melepaskan satupun anggota klan naga. Ia sampai di puncak gunung dan menatap pegunungan di kejauhan. Ia menyipitkan matanya. Gadis naga api berkata jika kita melakukan ini, pengadilan 10 ribu naga pasti akan menerima beritanya. Mungkin mereka telah memasang jebakan dan menunggu kita. Apakah kita benar-benar akan terus seperti ini? Mengapa kita tidak bertukar tempat dan mengejutkan mereka? Sebuah jebakan, Lin Suan merasa memang ada aura tersembunyi di depannya. Dia tersenyum. Tidak perlu, dia akan pergi ke pegunungan di depannya. Gadis naga api tertegun, tetapi ada bahaya di depan. Lin Suan tersenyum. Saat berhadapan dengan kekuatan absolut, semua rencana hancur. Aku akan membiarkan mereka mati dalam keputus asaan yang paling dalam. Ayo berangkat. Lin Suan terbang ke depan. Gadis naga api menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan mutlak. Pihak lain memang memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Di dalam pegunungan api spiritual, para penjaga klan naga sedang menambang kristal api ilahi. Pada saat ini, dua sosok turun dari langit, menyebabkan banyak orang menatap mereka. Para prajurit di planet api merah terkejut. Siapakah orang ini? Para pengawal klan naga mendengus dingin. Siapakah mereka? Berani sekali kau bersikap kejam di sini. Turunlah dan berlututlah. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tamparan datang dari langit. Wajah pengawal klan naga hancur dan dia terpental. Dia menabrak pegunungan itu. Beraninya kau menantang klan naga. Penjaga lainnya berteriak dengan marah. Para prajurit di Blasing Star begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. Siapakah orang gila ini? Dinasti sepuluh ribu naga, tidak seorang pun dari kalian akan dapat keluar hidup-hidup hari ini. Suara dingin linsuan terdengar. Dia mendarat di bawah. Para pengawal ras naga di garis depan berteriak dengan marah, kalian benar-benar berani datang. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan mengirimkan isyarat. Formasi yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di sekeliling saat siluet para ahli muncul di kehampaan satu demi satu. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Jumlah mereka lebih dari seratus. Apakah hanya kalian berdua? Seorang ahli klan naga mendengus dingin. Mereka pergi untuk menyelidiki aura di sekitarnya. Mereka merasa pasti ada ahli yang bersembunyi. Namun, setelah melihat sekelilingnya, dia tidak menemukan apapun, hanya dua orang di depannya. Mereka meraung. Di depan mereka, kobaran api di tubuh linsuan sangat dahsyat. Kobaran api itu telah menyelimuti segalanya seperti gunung berapi. Jiwa mereka tidak dapat melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Linsuan berkata dengan dingin. Apa? Sudah berapa lama? Kau tidak tahu siapa aku. Tidak peduli siapa anda. Kau ingin menantang kami hanya berdua. Kau sedang mencari kematian. Bunuh dia. Dengan suara gemuruh yang marah, formasi susunan pedang di sekitarnya mengaktifkan susunan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Formasi petir dan formasi api menutupi langit saat mereka menyerang. Energi pedang menyapu langit dan bumi. Petir turun dari langit. Itu membawa kekuatan yang merusak. Formasi susunan ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Seluruh dunia benar-benar tertusuk. Orang-orang di planet api merah sangat ketakutan hingga mereka pingsan. Mereka tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Ledakan. 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 Naga api mundur jauh dan menghindari serangan ini. Linsuan tidak mundur sama sekali. Dia membiarkan kekuatan formasi susunan ini menyerang tubuhnya. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat kehampaan yang tak berujung hancur. Ketika orang-orang dari klan naga melihat kejadian ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Dasar bodoh, beraninya kau menantang kami. Kau bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Satu gerakan dapat membunuhmu seketika. Mereka tertawa puas. Namun, saat energi itu menghilang, senyum di wajah mereka pun menghilang. Sebaliknya, mereka merasa ngeri. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bagaimana ini mungkin, kamu tidak mati. Mereka menyadari bahwa pria di depan mereka tidak terluka. Bahkan tidak ada setetes darah pun. Pihak lainnya berdiri di sana. Mustahil, formasi susunan ini sungguh mengerikan. Seorang sage agung tingkat menengah pasti akan mati jika bertemu mereka. Sekalipun dia seorang bijak agung, dia harus menahan diri untuk beberapa saat. Namun pihak lainnya tidak melawan sama sekali. Seberapa kuat pertahanan pihak lain. Apakah ini jebakan yang kau pasang. Kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kekuatanmu sungguh mengecewakanku. Tunjukkan padaku apalagi yang kau punya. Kalau tidak, giliranku yang akan melakukan serangan balik. Suara linsuan terdengar. Para ahli klan naga memiliki ekspresi jelek. Para tetua klan naga meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ratusan ahli klan naga menyerang bersama-sama. Kekuatan magis klan naga menutupi langit dan bumi saat mereka menyerang dari bawah. Seluruh pegunungan berguncang hebat dan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, mereka mengabaikan segalanya dan ingin membunuh pihak lain. Sudah berakhir, kita akan mati. Para prajurit di bintang api putus asa. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa pohon palem emas menyelimuti mereka bagaikan gunung, menghalangi semua serangan. Linsuan mengulurkan telapak tangannya. Di satu sisi, dia melindungi para prajurit di bintang api. Di sisi lain, ia menghadapi serangan yang luar biasa. Dia melancarkan pukulan lainnya. Satu pukulan menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan sihir yang memenuhi langit hancur berkeping-keping. Ratusan ahli klan naga merasakan darah mereka mendidih. Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka gila? Pukulan lawan sangat kuat. Siapa kamu? Mereka meraung. Mereka sudah menduga bahwa itu mungkin murong kinceng, mangki, dan yang lainnya. Namun, orang itu benar-benar berbeda dengan orang di depannya. Api di tubuh Linsuan perlahan menghilang, memperlihatkan wajah aslinya. Kenapa? Kamu tidak mengenaliku. Itu kamu. Ketika para tetua klan naga melihat wajah ini, mereka benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali wajah ini? Mereka tidak akan pernah melupakannya bahkan dalam mimpi mereka. Lin Woody. Ini tidak mungkin. Jika kamu sudah mati, bagaimana kamu bisa muncul di sini? Mereka meraung dengan gila. Mungkinkah dia tidak mati? Tapi itu sungguh tidak dapat dipercaya. Senjata ekstrim dan dua serangan kekuatan penuh. Jika dia bisa selamat, seberapa mengerikankah dia? Tetapi apa yang terjadi dengan orang ini? Tidak, aku harus melaporkannya ke pasukan naga berkobar. Ini berita besar. Mereka ingin melarikan diri. Namun, api di sekitarnya membumbung tinggi ke langit, membentuk dunia api yang menghalangi jalan semua orang. Lin Suan tidak akan membiarkan siapapun lolos. 5195. Kemunculan Lin Suan mengejutkan orang-orang dari klan naga ini. Untuk sesaat, mereka semua tercengang. Namun, Lin Suan bertindak tegas dan membanting telapak tangannya ke depan. Orang di depannya langsung berubah menjadi kabut berdarah, tubuhnya tertusuk. Beberapa orang di sampingnya juga memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Teriakan-teriakan menyedihkan terdengar. Hal ini membuat orang-orang klan naga kembali sadar. Berengsek, cepat serang balik. Seorang tetua klan naga berteriak dengan marah, tubuhnya dikelilingi oleh petir yang menakutkan. Dia berasal dari klan naga guntur. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Dia menemukan bahwa Lin Suan tanpa sadar telah tiba di depannya, kurang dari setengah meter jauhnya. Pada jarak ini, saat merasakan aura pihak lain, tubuh sesepuh klan naga guntur bergetar. Dia tidak dapat mengendalikan diri dan ingin berlutut. Mati. Dia berteriak dengan marah. Dia tidak membiarkan dirinya takut pada seorang pemuda. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Petir di telapak tangan ini menjelma menjadi naga guntur yang meraung hebat, menghancurkan kehampaan tak berujung. Dengan suara dentuman, telapak tangan ini menamparkan tubuh Lin Suan. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan petir yang tak berujung menghilang. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu tercengang. Dia adalah seorang sage agung tingkat menengah dan seorang ahli yang menakutkan. Mungkinkah telapak tangan ini tidak dapat menghancurkan pertahanan pihak lain? Pihak lain hanyalah seorang grit sage tahap awal. Bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Lin Suan mencibir. Semut bodoh. Dia menepuk bahu pihak lainnya. Dengan suara retakan, bahu lawan langsung hancur. Tulang-tulang putih muncul dan darah menetes. Rasa sakit itu hampir membuat tetua suku naga guntur pingsan. Perbedaannya terlalu besar. Dia ingin mundur. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya. Cahaya pedang muncul dan langsung memotong kaki lawannya. Suara menyedihkan terdengar. Tetua klan naga petir berteriak dengan gila. Dia segera mundur. Hukum-hukum mengelilingi tubuhnya, dan tubuhnya yang terluka pun sembuh. Lalu, di saat berikutnya, sebuah tangan besar menyelimutinya. Semua tulang di tubuhnya hancur, dan darah menetes dari ujung jarinya. Tidak, tetua klan naga guntur merasa ketakutan. Namun, itu tidak berguna. Di bawah telapak tangan ini, dia berubah menjadi kabut berdarah dan tidak ada lagi. Lin Suan melonggarkan cengkramannya dan menatap bahu wang. Orang-orang di sekitarnya tampak ketakutan. Pihak lain terlalu kuat. Semuanya, serang bersama. Terdengar suara gemuruh marah. Orang-orang itu sekali lagi menyerang dari segala arah. Lin Suan membiarkan orang-orang ini menyerang saat ia menyerang dengan telapak tangannya. Lebih dari selusin sosok berubah menjadi kabut berdarah. Lalu, dengan tendangan lain, ketujuh sosok itu hancur berkeping-keping. Seolah-olah Lin Suan telah memasuki wilayah yang tak terhentikan, menyapu semua arah. Dalam sekejap mata, setengah dari seratus pusat kekuatan klan naga telah tumbang. Adapun yang tersisa, mereka semua terluka dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sialan, Lin Woody, jangan terlalu sombong. Apakah kamu ingin menjadi musuh dinasti sepuluh ribu naga? Seorang pria setengah bayah lain berjalan keluar dan meraum dengan marah. Pikirkanlah dengan jernih mengenai konsekuensi menjadi musuh kita. Anda bisa hidup satu kali, tetapi bisakah Anda hidup untuk kedua kalinya? Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia terlempar seolah tersambar petir. Retakan muncul di sekujur tubuhnya. Lin Suan datang ke sisi pihak lain, meraih kepala pihak lain dan mencibir. Beraninya kau mengancamku. Kau ingin membunuhku untuk kedua kalinya. Apakah menurut Anda itu mungkin? Dengan lambayan tangannya, anggota tubuh pihak lain patah. Sebuah suara menyedihkan terdengar. Saya seorang tetua dinasti sepuluh ribu naga. Kalau kau membunuhku, matilah kau. Begitukah? Lin Suan mendengus dingin dan langsung menghancurkan kepala pihak lain. Mayat sang tetua jatuh dari langit. Kulit kepala orang lain menjadi mati rasa saat mereka memohon belas kasihan. Lin Gong Si, tolong selamatkan nyawa kami. Kami tidak punya pilihan. Lin Gong Si, demi dinasti sepuluh ribu naga, mengapa Anda tidak berhenti sekarang? Kami akan meminta maaf kepada Anda. Meminta maaf. Mata Lin Suan berubah dingin saat dia tersenyum. Tentu, semuanya berlututlah. Lumpuhkan kultivasi kalian sendiri. Berlututlah di tanah, bersujud kepadaku, dan minta maaf. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Apa? Bersujud dan meminta maaf. Kau tetap harus mati. Orang-orang klan naga di sekitarnya sangat marah. Pihak lain terlalu hina. Jangan pergi terlalu jauh. Seorang lelaki tua lainnya meraung dengan marah. Namun, dia terbelah oleh telapak tangan Lin Suan. Lin Suan mencengkeram tubuh lawan yang terluka dan tertawa dingin. Terlalu berlebihan. Dinasti sepuluh ribu naga milikmu menggunakan senjata yang sangat hebat terhadap junior muda sepertiku. Tidakkah menurutmu kau bertindak terlalu jauh? Sekarang, Anda memiliki lebih dari seratus orang kuat yang melawan saya. Tidakkah Anda pikir Anda bertindak terlalu jauh? Apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Lin Suan meraung. Hanya suara ini saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa lelaki tua itu. Kesuksesan besar. Kesuksesan besar. Raungan terdengar satu demi satu. Lin Suan dan yang lainnya tidak bisa menang sama sekali. Mereka hanya bisa menyerang formasi susunan itu dengan cepat. Namun, formasi susunan ini disusun oleh Lin Suan, dan di dalamnya terdapat api ilahi sembilan yang yang sangat kuat. Kekuatan api ini menyebabkan banyak orang terbakar saat mereka mendekat. Mereka mundur karena ketakutan. Sialan, ayo kita bertarung. Orang-orang ini berteriak dengan marah. Lin Suan mendengus dingin. Kau ingin bertarung denganku sampai mati. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan enam matahari muncul di tubuhnya, menyapu ke segala arah. Seolah-olah enam matahari sungguhan telah turun ke dunia. Seluruh dunia seketika terbakar. Panas yang menyengat menyebabkan dunia terbakar, dan orang-orang di dalamnya berteriak-teriak histeris. Tidak. Apa ini? Mengapa saya merasa begitu takut? Tubuhku tidak mampu menahan kobaran api yang mengerikan. Teriakan ketakutan terdengar satu demi satu. Di bawah enam matahari, semuanya terbakar. Mereka ingin memadamkan api, tetapi mereka tidak bisa. Pada akhirnya, segalanya menghilang begitu saja. Semua orang berubah menjadi abu dan tidak ada yang tersisa. Enam matahari terbang ke tubuh Lin Suan dan menghilang. Api antara langit dan bumi menghilang. Orang-orang di planet api tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mati, lebih dari seratus pusat kekuatan ras naga semuanya tumbang. Orang harus tahu bahwa orang-orang ini dapat menyapu seluruh dunia mereka. Tetapi sekarang, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari satu orang. Kekuatan macam apa ini? Mereka menatap Lin Suan dengan penuh hormat seolah-olah sedang menghadap dewa, dan semuanya bersujud di tanah. Lin Suan melambaikan tangannya dan membelah rantai pada orang-orang ini. Lalu dia berkata, kalian bebas. Saat berikutnya, ia melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Gadis naga api bergegas mengikutinya. Keduanya lenyap, hanya menyisakan para penggarap yang terkejut di bawah. Planet api, di aula api yang megah, beberapa tokoh kuat ras naga sangat terkejut saat ini. Sesuatu telah terjadi dan lebih dari seratus ahli telah gugur. Hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayainya. Apa yang sedang terjadi? Seorang tetua tingkat bijak berjalan mendekat dan bertanya dengan dingin. Orang-orang di bawah segera menceritakan masalah itu. Wajah tetua tingkat bijak itu berubah muram setelah mendengar. Ada musuh. Kalian bahkan memasang jebakan. Siapa musuhnya? Bagaimana mereka jatuh? Pergilah, cepat ikuti aku ke pegunungan roh api. Orang-orang ini terbang ke langit. Mereka menuju ke pegunungan roh api. Saat mereka tiba, mereka tercengang. Pegunungan roh api hancur, dan darah menyapu langit dan bumi, berubah menjadi lautan darah. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang tersisa. Selain mayat para petinggi Rasnaga, tak ada yang lain lagi. Mereka semua sudah mati. Orang-orang yang bergegas datang tidak dapat mempercayainya. Lebih dari seratus ahli semuanya tumbang, dan tidak ada satupun yang hidup. Siapa yang melakukan ini? Mungkinkah keluarga petinggi telah datang? 5.196. Siapa sebenarnya orang itu? Beraninya kau menyerang klan naga kami? Kau pasti telah memakan jantung macan tutul. Para tetua Rasnaga meraung dengan panik. Adapun para pemuda dan penjaga lainnya, mereka ketakutan. Mereka merasakan gelombang ketakutan di hati mereka. Terlalu kuat, seseorang sedang mengincar Rasnaga. Mungkinkah mereka akan dimusnahkan? Pada saat ini, seorang tetua dari klan naga berbicara dengan dingin. Lelucon macam apa ini? Orang-orang kita yang tersisa bahkan lebih kuat. Ada beberapa orang suci dan bahkan penguasa naga api merah. Apakah Anda pikir orang-orang itu dapat bertahan, tidak peduli seberapa kuat mereka? Ya, benar. Ketika kata-kata ini diucapkan, para seniman bela diri muda itu mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Mereka masih memiliki banyak ahli di pihak mereka. Mereka pasti bisa bertahan. Tetua lainnya berbicara dan berjalan kembali. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan semua orang. Kami akan menjaga aulah utama. Jika orang-orang itu ingin menyerang kita, mereka pasti akan menyerang aulah utama kita. Kami akan memutuskan pemenangnya saat itu. Orang-orang itu segera kembali ke aulah utama. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan sinyal agar semua orang segera kembali. Para seniman bela diri dari ras naga mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Meminta mereka untuk kembali saat ini. Apakah terjadi sesuatu? Ketika mereka kembali dan mendengar bahwa banyak ahli elit mereka terbunuh, mereka semua tercengang. Ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin, kan? Siapa yang bisa seberani itu? Temukan musuh dan potong-potong dia menjadi beberapa bagian. Lebih dari seratus ahli telah dengan cermat memasang perangkap. Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Namun kini, mereka semua telah musnah. Mereka bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Kita akan segera tahu. Kurasa sekelompok orang itu pasti akan datang. Mereka akan menjaga aulah utama. Di sisi lain, Lin Suan meninggalkan pegunungan api roh dan pergi ke pegunungan lainnya. Dia menyadari bahwa orang-orang di sana sudah pergi. Lin Suan mengerutkan kening. Sepertinya mereka sudah menerima berita itu dan berkumpul bersama. Dia menatap nyonya naga api dan bertanya, Apakah kau tahu di mana markas mereka? Wanita naga api menganggup dan memimpin jalan. Dua hari kemudian, Lin Suan berhenti dan menatap istana megah dan kediaman di depannya. Matanya berkedip karena takjub. Apakah ini tempatnya? Dia menatap nyonya naga api dan berkata, Tunggu di sini. Aku akan pergi ke sana sendiri. Wanita naga api menarik nafas dalam-dalam. Tuan muda, berhati-hatilah. Jangan khawatir. Hanya dengan mereka, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Banyak penjaga yang menjaga rumah besar klan naga. Beberapa orang sedang mengobrol. Huff, ku rasa musuh-musuh itu bahkan tidak berani datang. Benar, mereka hanya berani melancarkan serangan diam-diam. Mereka tidak berani melawan kita secara langsung. Siapa orang-orang itu? Karena mereka berani datang ke klan nagaku, aku pasti akan menghancurkan mereka. Mata para penjaga itu dipenuhi dengan kesombongan. Bunuh aku. Saya berdiri di sini. Anda bisa mencobanya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Begitu dia mengatakan hal itu, semua pengawal di rumah itu tercengang. Siapa yang bicara? Saat berikutnya, mereka melihat sesosok tubuh berjalan mendekat. Siapa kamu? Mereka melihat orang di hadapan mereka diselimuti api, seolah-olah dia adalah dewa api. Panas yang mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Tak seorang pun menjawabnya. Yang menjawabnya hanyalah kobaran api yang mengerikan. Kedua penjaga itu langsung berubah menjadi abu. Para penjaga di sekitar juga terkejut dan bergegas menghampiri. Siapa itu? Itu musuh. Serang cepat. Mereka segera mengambil tindakan. Lin Suan melambaikan tangannya dan menembakkan naga api yang memenuhi langit. Naga itu menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menyerbu ke depan. Para penjaga itu pun terkepung dan akhirnya menjerit penuh penderitaan. Sial! Apa yang terjadi? Betapa mengerikannya api itu? Inilah aura klan naga. Mengapa klan naga? Mereka menjadi gila dan menjerit penuh kesedihan. Para penjaga itu ketakutan dan putus asa. Sebelumnya, mereka berkumpul dan berbincang-bincang. Mereka bahkan mengejek lawan karena hanya berani melakukan serangan diam-diam dan tidak berani melawan secara langsung. Menurut mereka, tak seorang pun yang sebanding dengan klan naga. Tapi sekarang, pihak lain melambaikan tangannya dengan lembut, dan prajurit klan naga yang tak terhitung jumlahnya di pihak mereka merasa sulit untuk menolaknya. Apakah ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Dan dia adalah ahli dari klan naga. Mereka tidak dapat mengetahui siapa pihak lainnya. Dalam keputus asaan, orang-orang ini semua dibakar menjadi abu. Keributan di sini tentu saja menarik perhatian orang-orang di rumah besar itu. Ada aura api. Tidak bagus, rakyat kita sedang sekarat. Tampaknya musuh ada di sini. Ayo pergi. Beberapa ahli klan naga bergegas keluar. Sebelum mereka sempat keluar, mereka melihat pintu rumah besar itu hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, naga api menutupi langit dan menyerbu. Para prajurit klan naga di garis depan semuanya terpental dan memuntahkan banyak darah. Tubuh mereka hangus menghitam. Betapa mengerikannya api itu. Orang-orang itu ketakutan seakan-akan mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka bertanya-tanya berapa banyak musuh yang datang kali ini. Ribuan, puluhan ribu. Mereka tidak bisa yakin. Tatapan semua orang tertuju ke depan. Pada saat berikutnya, sebuah sosok muncul di depan mereka. Sosok yang dikelilingi api berjalan mendekat dengan langkah lebar. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Seolah-olah dewa api telah turun. Sosok yang mengerikan. Orang ini jelas merupakan pakar tingkat atas. Para ahli klan naga merasa sangat gugup. Mereka tidak tahu berapa banyak lagi orang yang akan ada setelah ini. Namun setelah menunggu cukup lama, mereka mendapati bahwa hanya ada satu sosok di depan mereka. Tidak ada orang lain. Apa? Hanya satu orang. Mereka tercengang. Ini tidak mungkin. Mereka tidak percaya bahwa seseorang berani bersikap begitu berani. Segera selidiki dan lihat apakah ada jebakan. Orang-orang ini mengulurkan jiwanya dan mencari kemana-mana. Tetapi mereka mendapati tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada satu orang di depan mereka. Lin Suan menghancurkan gerbang gunung dengan telapak tangannya dan berjalan masuk. Melihat wajah-wajah tercengang di sekitarnya, dia tertawa dingin. Di mana Dewa Naga Api Merah? Katakan padanya untuk enyahlah dan mati. Mendengar suara ini, para prajurit klan naga di depan semuanya tersadar. Mereka berteriak marah. Sialan, siapa kamu? Mengapa kamu menyerang klan naga? Beranikah kau bersikap kasar kepada Dewa Naga Api Merah? Kau mau mati? Raungan kemarahan terdengar satu demi satu. Lin Suan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan cahaya yang mengerikan terbang keluar. Seketika itu juga, beberapa orang yang berteriak menjerit dan berubah menjadi abu. Yang lainnya ketakutan. Kekuatan api itu terlalu mengerikan. Pada saat ini, seorang tetua berjalan keluar dan berkata, Kami tidak tahu siapa Anda dan tidak tahu dendam Anda terhadap klan naga. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa klan naga termasuk dalam dinasti 10.000 naga. Dinasti 10.000 naga adalah ras kaisar dan saya tidak perlu mengatakan seberapa kuat mereka. Jika Anda menyinggung kami, Anda menyinggung dinasti 10.000 naga. Menurutmu, berapa banyak kepala yang kau miliki? Beraninya kau melawan kami? Lin Woody, pernahkah kau mendengar tentang dia? Dia adalah seorang kaisar muda, tetapi bukankah dia sudah dibunuh oleh kita? Bersujud dan meminta maaf dengan patuh serta menerima hukuman kami. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti Lin Woody. Mengapa mereka bicara omong kosong dengannya? Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia sebanding dengan ras kaisar? Sekali senjata ekstrim digunakan, sekalipun dia memiliki 10.000 nyawa, itu tidak akan cukup. Saat dia selesai berbicara, mata para prajurit klan naga bersinar dengan cahaya dingin. Mereka mendapatkan kembali kepercayaannya. 5.197 Mata Lin Suan berbinar saat mendengar kata-kata pihak lain. Orang-orang ini mengira dia sudah mati. Beraninya mereka mengancamnya dengan senjata ekstrim. Dia menatap tetua suku naga yang sombong di depannya dan tiba-tiba menyerang. Dia melancarkan pukulan. Api yang ada di pukulannya membumbung ke langit dan berubah menjadi ilusi enam matahari. Itu seperti dunia enam jalan. Ini adalah gabungan dari api suci dan tinju enam jalan. Dengan suara ledakan, tetua suku naga langsung hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Jiwanya terbakar oleh api dan tubuh serta jiwanya hancur. Dia sudah meninggal. Para prajurit suku naga di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya bahwa seorang tetua klan naga yang kuat telah dibunuh oleh pihak lain dalam satu gerakan. Siapa orang ini? Dia sama sekali bukan manusia. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Dewa Iblis. Berengsek. Pada saat itu, seseorang berteriak. Dia berani membunuh tetua kita. Bunuh dia. Orang-orang itu berteriak dengan marah. Mata mereka merah saat mereka melangkah mendekat. Mereka mengepung Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Membunuhku. Aku pikir kalianlah yang akan masuk neraka. Semua orang, serang bersama. Jangan menahan diri. Orang-orang dari suku naga ini sangat marah dan pergi keluar. Dengan raungan keras, darah naga di tubuh mereka melonjak dan aura mengerikan menyapu ke segala arah. Ada yang menjulurkan cakar naga mereka yang menakutkan. Ada pula yang membuang ekor naga mereka yang menakutkan. Beberapa orang mengubah tubuh mereka dan langsung berubah menjadi naga raksasa. Seorang pria dikelilingi oleh petir dan berubah menjadi naga petir sepanjang seribu kaki. Dia meraung ke langit dan mengguncang sembilan langit. Orang lain berubah menjadi naga api yang menakutkan. Ada juga naga pedang, naga awan, dan naga angin. Mereka menutupi langit dan bumi dan meraung di sembilan surga. Di bintang api, para prajurit asli melihat pemandangan ini dikejauhan dan berlutut di tanah karena ketakutan. Ya ampun, adegan ini membuat mereka merasa seperti sedang menonton sebuah legenda. Suku naga marah. Siapa yang berani membuat mereka marah? Di kejauhan, wanita naga api juga mengepalkan tangannya dengan gugup. Meskipun Lin Suan kuat, apakah dia sanggup menahan 10 juta ahli klan naga sendirian? Hanya denganmu, meskipun Lin Suan dikepung, dia memandang ke segala arah dengan ekspresi meremehkan. Saat berikutnya, dia melangkah maju, dan api suci di tubuhnya meletus. Kekuatan tubuh ilahi sembilan yang ditampilkan, berubah menjadi enam hantu matahari yang berputar di sekelilingnya. Saat keenam matahari muncul, api yang dahsyat menghancurkan cakrawala. Pada saat ini, banyak makhluk kuat dari ras naga terlempar keluar saat tubuh besar mereka menghancurkan segalanya. Tubuh leilong hangus menghitam saat dia berteriak kesakitan. Sang naga pedang melolong kesedihan. Naga angin dan naga awan terluka parah. Pada saat ini, hanya oranya saja sudah cukup membuat mereka tidak dapat menahannya. Kekuatan linsuan sungguh luar biasa, bahkan putra kaisar mungkin tidak sebanding dengannya. Selain itu, dia telah menyerap garis keturunan pangeran naga sebelumnya, dan kemudian dia berjuang untuk lolos dari kematian. Dia memperoleh seberkas api ilahi matahari ungu. Hal ini memungkinkan tubuh ilahi sembilan yang miliknya untuk membuat terobosan lainnya. Kekuatannya saat ini benar-benar sangat mengerikan. Karena itu, bagaimana mungkin orang-orang dari klan naga ini bisa menandinginya? Sial, kenapa dia begitu kuat? Diterbangkan oleh api di tubuh pihak lain, orang-orang klan naga itu terus meraung. Wajah mereka dipenuhi teror. Biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Tubuhnya ditutupi sisik naga. Dia adalah seorang penatua, penatua setingkat orang suci. Setelah dia berjalan mendekat, dia melancarkan serangan telapak tangan. Itu seperti awan api yang menyelimuti langit dan bumi. Lin Suan mendengus dingin dan melancarkan pukulan, menyebabkan suara gemuruh di langit bergema. Telapak tangan pihak lain hancur dan terpental. Tidak. Orang-orang dari klan naga itu hendak berlutut. Ini adalah seorang suci, seorang sage agung tingkat akhir yang sangat kuat. Siapa yang bisa menandinginya? Namun sekarang, dia terluka oleh satu pukulan dari pihak lawan. Pihak lain seharusnya adalah orang suci tingkat puncak, kan? Bagaimana orang seperti itu bisa datang? Begitu kuat, wajah tetua suci itu dipenuhi dengan ketakutan. Tubuhnya gemetar dan kiserta darahnya melonjak. Lin Suan menatap lawan bicaranya dengan heran. Kamu sebenarnya tidak mati. Sepertinya fisikmu luar biasa. Dia memang terkejut. Mungkin itu pukulan biasa, tapi dengan kekuatannya saat ini. Orang suci biasa tidak akan mampu menahannya. Retakan muncul di tubuh pihak lain, tetapi tidak hancur. Itu memang di luar dugaannya. Wajah sang tetua dewa suci berubah sangat jelek. Pihak lain dapat membunuh orang suci dengan satu pukulan. Lucu sekali. Dia adalah anggota klan naga. Garis keturunannya kuat dan fisiknya tak tertandingi. Namun sekarang, dia menerima evaluasi seperti itu. Dia tidak bisa menerimanya. Sialan, aku akan membunuhmu. Dia bergegas dan mengubah tubuhnya. Sisik naga di tubuhnya meledak. Cakar naga yang mengerikan itu memiliki kekuatan yang tajam dan tampaknya bahkan lebih mengerikan daripada artefak suci. Dua pasang cakar naga menghantam tubuh Lin Suan. Haha, mati. Sang tetua suci mencibir. Para anggota klan naga di sekitarnya pun ikut tertawa saat terkena kekuatan semacam ini. Tubuh Lin Suan pasti akan hancur dan dia pasti akan mati. Dentang. Suara gemuruh di langit bergema dan raut wajah tetua suci berubah ketakutan. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat menembus pertahanan Lin Suan. Bagaimana ini mungkin? Apakah Lin Suan mengenakan baju sirah dewa? Lin Suan menatap lawan bicaranya dan tertawa. Kamu terlalu lemah dan bahkan tidak bisa menembus pertahananku. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih cakar naga milik pihak lainnya. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Terdengar suara retakan dan sepasang cakar naga yang bahkan lebih mengerikan daripada artefak suci langsung patah. Ah! Tetua suci itu menjerit kesakitan. Kekuatan Lin Suan berada di luar imajinasinya. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Kaki Lin Suan terjulur dan menendang tubuhnya. Seolah-olah dia tersambar petir. Dia terbang dan menghantam istana-istana yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Satu tendangan dan jiwanya hancur. Dia meninggal lagi. Para ahli klan naga di sekitarnya ketakutan. Kali ini, seorang suci yang bergerak. Tetapi dia bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun. Apa yang salah dengan orang ini? Mengapa dia begitu menakutkan? Berengsek! Dua orang terbang dari istana yang jauh. Mereka adalah seorang pria parubaya dan seorang wanita parubaya. Mereka berdua adalah orang suci. Setelah mereka tiba, mereka berkata dengan dingin. Semua orang harus membentuk formasi dan membunuhnya dengan formasi. Mereka berdua mengeluarkan dua artefak suci dari cincin penyimpanan mereka. Artefak suci yang menakutkan itu bersinar terang dan menyerang pada saat yang sama. Formasi itu membombardirnya, tetapi Lin Suan tidak takut. Fisiknya mampu bertahan terhadap segalanya. Lalu dia menghentakkan kakinya dan menyerbu ke depan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menyerang kedua orang suci itu. Sialan, beraninya kau. Kedua orang suci itu berteriak dengan marah. Apakah Lin Suan akan melawan mereka berdua sendirian? Dia memandang rendah mereka. Pria parubaya di sebelah kiri berteriak. Di tangannya, ada palu perunggu. Saat bergoyang, ia membawa kekuatan hukum. Itu adalah artefak orang suci yang menakutkan. Wanita di sebelah kanan memegang pagoda di tangannya. Saat pintu itu terbuka dan tertutup, seolah-olah jutaan gunung jatuh dari langit. Mereka berdua mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Seluruh dunia terus-menerus hancur. Para seniman bela diri klan naga di sekitar juga meraum dengan gila. Bunuh dia. Mereka menyerang dari jauh dan mengaktifkan formasi pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan itu ditujukan pada Lin Suan. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Dia melambaikan tinjunya dan menyerang dua artefak suci. Terdengar suara yang menggetarkan langit. Pada saat yang sama, bayangan enam matahari muncul dan terbang ke segala arah. Matahari itu mencabik-cabik formasi dan menyelimuti para seniman bela diri klan naga. Mereka yang terkena semuanya berubah menjadi abu. Yang lainnya juga memuntahkan darah dan terpental. Lin Suan memasuki dunia di mana tidak seorang pun dapat menghentikannya. 5.198. Sialan, beraninya kau. Ketika kedua orang suci itu melihat kejadian itu, mereka berteriak marah. Mereka ingin membantu, tetapi tangan Lin Suan menghentikan artefak suci mereka. Anda ingin pergi sekarang? Kekuatan di telapak tangannya meledak dan berubah menjadi dua cahaya pedang mengerikan yang menebas ke depan. Kedua artefak suci itu saling tolak dan kis serta darah kedua suci itu pun kacau. Dia terlalu kuat, ayo kita bertarung dengannya. Persatuan manusia dan artefak. Tubuh kedua orang suci itu menyatu dengan artefak orang suci dan dengan cepat menyerbu. Suara gemuruh bergema dan lengan Lin Suan mati rasa. Luar biasa, mereka berdua masih memiliki metode seperti itu. Wajahnya muram saat dia membentuk segel dengan tangan kirinya. Segel Dewa Iblis. Dengan satu pukulan telapak tangan, pagoda itu terpental dan terbanting keras. Wanita parubaya itu muntah darah dan separuh tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Di sisi lain, jari Dewa Iblis terbang keluar dan mengetuk palu perunggu. Tubuh pria parubaya itu tertusuk dan dia menjerit kesakitan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ayo melarikan diri. Kedua orang suci itu memasang ekspresi jelek. Jika mereka terus bertarung, orang-orang yang tersisa akan jatuh. Tampaknya mereka hanya bisa melarikan diri. Lin Suan menatap mereka berdua dan mencibir. Ingin melarikan diri. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian yang dapat melarikan diri. Dia perlahan mengangkat tangannya dan sembilan matahari membelah langit menyapu seluruh dunia. Api yang besar menari-nari di udara dan menyapu ke segala arah. Di tubuhnya terdapat sembilan ilusi matahari dan enam diantaranya sangat padat. Mereka seperti matahari sungguhan yang langsung menyelimuti dunia. Nyala api ini meledak bersamaan. Sembilan api ilahi matahari adalah nyala api yang sangat yang dan kekuatannya sangat mengerikan. Di dalam api ini, ada jejak cahaya ungu samar. Itu adalah api ilahi matahari ungu. Kekuatan api kaisar, ia menyapu dengan status yang mengerikan. Ah! Pada saat ini, kekosongan hancur dan istana serta pavilion runtuh. Orang-orang di sekitarnya langsung ditembus oleh api. Kedua orang suci agung itu pun memiliki ekspresi yang jelek. Cepat mundur. Mereka berdua dengan panik mundur. Namun, mereka terkena dua matahari dan tubuh mereka terbakar. Tidak! Mereka meraung panik dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan. Namun, artefak suci itu juga meleleh karena sinar matahari. Mereka benar-benar gila dan putus asa. Leluhur api merah, selamatkan kami. Pada saat paling kritis, mereka mengirimkan teriakan minta tolong. Bahkan ada seorang santo yang lebih mengerikan lagi yang menyendiri di sini, yaitu santo api merah. Dia mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, sudah terlambat. Begitu mereka berteriak, tubuh mereka meleleh dan jiwa mereka pun padam. Segala sesuatu di dunia musnah dalam amukan api. Ketika sembilan ilusi matahari lenyap, seluruh rumah besar itu rata dengan tanah. Lin Suan adalah satu-satunya yang berdiri di tanah gelap gulita, tampak seperti dewa iblis. Di kejauhan, orang-orang di Blazing Star menatap pemandangan di langit dengan kaget. Mereka berlutut dan terus menyembah. Munculnya sembilan matahari berarti dewa matahari telah turun. Apakah mereka ada di sini untuk menyelamatkan kita? Mereka merangkak menuju kejauhan dengan penuh harapan. Di sisi lain, dalam kehampaan, pupil mata wanita naga api mengerut. Dia dapat merasakan aura klan naga menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia tidak bisa merasakannya lagi. Mereka semua telah meninggal. Begitu banyak tetua, termasuk tiga orang suci agung, telah gugur, dan ini semua dilakukan oleh Lin Suan seorang diri. Dia tidak menggunakan senjata suci legendaris, juga tidak menggunakan kekuatan senjata Dao Extreme. Apakah dia sudah begitu menakutkan dengan kekuatannya sendiri? Tidak heran dia berani pergi sendiri. Mungkin dia benar-benar bisa membunuh Scarlet Flameshain. Bagaimanapun juga, kartu truf Lin Suan sangatlah mengerikan. Lin Suan berdiri di tanah dan menatap abu di sekitarnya. Tatapannya dingin. Orang-orang ini pantas mendapatkannya. Jika mereka tidak membunuhnya, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Namun, pertempuran belum berakhir. Sang penguasa naga api merah belum keluar. Lin Suan tidak mau pergi. Matanya berkedip-kedip dengan kekuatan reinkarnasi saat dia melihat sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia menunduk melihat ke tanah. Sambil mendengus dingin, dia menghentakkan kakinya dan tanah pun retak, berubah menjadi lembah yang lebarnya sejuta mil. Lin Suan berkata dengan dingin. Apakah kamu masih akan bersembunyi di bawah tanah? Keluarlah dan terima kematianmu. Siapa ini? Beraninya kau mengganggu kultifasiku. Di bawah tanah, suara dingin terdengar, membawa serta amarah yang tak berujung. Awan di langit mulai runtuh. Pada saat yang sama, terdengar empat suara dingin lainnya. Beraninya kau mengganggu kultifasi seorang suci. Apakah anda lelah hidup? Pria, jatuhkan dia. Empat sosok terbang keluar. Mereka adalah empat pemuda jenius dari pengadilan sepuluh ribu naga. Setelah mereka keluar, mereka ingin memanggil para ahli ras naga. Namun, ketika melihat keadaan sekelilingnya yang telah rata dengan tanah, mereka tercengang. Di mana ini? Di mana kediaman ras naga mereka? Sein, ini buruk. Suara keempat jenius muda itu bergetar. Huff. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tetap tenang saat menghadapi sesuatu? Anda harus tetap tenang bahkan jika gunung iblis primordial runtuh di depan anda. Apakah kamu lupa apa yang telah aku ajarkan kepadamu? Terdengar suara mendengus dingin. Wajah keempat pemuda itu menjadi pucat. Mereka begitu takut sehingga tidak berani berbicara. Suara itu datang lagi dari bawah. Aku ingin melihat apa yang bisa membuatmu begitu panik. Sosok itu melangkah ke udara dan melayang ke udara. Dia membawa kekuatan naga api yang dahsyat saat dia turun ke tanah. Setelah keluar, dia juga tercengang. Pupil matanya mengecil. Apa yang sedang terjadi? Tanah di sekitarnya hangus menghitam seolah terbakar api. Di mana kediaman ras naga mereka? Di mana para orang suci ras naga? Apa yang sedang terjadi? Dewa naga api merah berteriak dingin. Kami tidak tahu. Kempat pemuda itu begitu ketakutan hingga mereka hampir menangis. Akhirnya, mereka mengangkat kepala dan menunjuk sosok di depan mereka. Itu dia. Kami melihatnya setelah kami keluar. Dialah yang menyerang. Ada yang berani menyerang wilayah ras naga. Dewa naga api merah menoleh. Detik berikutnya, dia mengerutkan kening. Siapa kamu? Dia berteriak dengan dingin. Dia merasakan aura yang familiar dari pihak lain, tetapi dia merasa itu hanya ilusi. Tidak mungkin itu orang itu. Dewa naga api merah, apakah kau sudah pikun? Anda bahkan tidak mengenali saya. Lin Suan tertawa dingin. Aku di sini untuk membalas dendam padamu. Balas dendam padaku. Kamu siapa? Berhentilah berpura-pura misterius. Dewa naga api merah mendengus dingin. Aku sudah membunuh terlalu banyak orang. Kau pikir kau siapa? Ungkapkan identitasmu. Aku tidak akan membunuh orang yang tidak dikenal. Lin Suan tertawa. Karena kamu ingin mati, aku akan memberitahumu. Api di tubuhnya perlahan menghilang dan semuanya memasuki tubuhnya. Detik berikutnya, wajahnya muncul. Kenapa? Apakah kamu ingat? Itu kamu. Dewa naga api merah menatap wajah muda dan tampan itu, tercengang. Bagaimana dia bisa melupakan orang ini? Orang harus tahu bahwa para ahli ras naga telah menanamkan wajah ini jauh di dalam jiwa mereka. Karena orang inilah yang membunuh pangeran naga. Dia adalah musuh mereka yang tak tertandingi. Namun, ini adalah sesuatu yang terjadi beberapa tahun lalu. Bukankah dia mati karena senjata ekstrim? Mengapa dia muncul di sini? Mustahil. Dewa naga api merah menggelengkan kepalanya dengan panik. Kau tidak mungkin orang itu. Orang itu sudah mati. Hati dan jiwanya hancur. Dia tidak dapat dihidupkan kembali. Siapa kamu? Apakah kamu temannya? Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya dengan metode ini? Konyol. Pergilah ke neraka. Dewa naga api merah sangat marah. Dia berubah menjadi petir dan menyerbu. 5.199. Penguasa naga api merah bukanlah orang suci biasa. Kekuatannya jauh lebih kuat dari dua orang suci sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatan pukulan ini sungguh mengejutkan. Kekosongan di depan mereka pecah dan menyebar sejauh ribuan mil, berubah menjadi lubang hitam. Apakah dia sudah meninggal? Keempat jenius muda itu mencibir. Melawan dinasti sepuluh ribu naga sama saja dengan mencari kematian. Namun tak lama kemudian, mereka tertegun dan tidak berani memikirkannya lagi. Karena mereka menyadari bahwa pemuda itu telah muncul di samping mereka. Setelah bertahun-tahun, kekuatanmu tidak meningkat sama sekali. Lin Suan menghindari serangan itu dan mencibir. Bagaimana mungkin? Upil mata dewa naga api merah mengecil. Apakah dia menghindar? Dia sama sekali tidak menyadarinya. Mungkinkah Lin Suan telah menjadi lebih kuat? Aku tidak percaya ke orang seperti itu. Aku tidak percaya ada orang yang bisa selamat dari senjata ekstrim. Orang harus tahu bahwa Lin Suan tidak memiliki senjata ekstrim ketika dia menyerangnya. Dalam keadaan seperti itu, pangeran naga pasti akan mati. Bagaimana Lin Suan bisa bertahan hidup? Jadi, semua ini hanyalah ilusi. Dia jelas bukan Lin Woody yang sebenarnya. Membunuh. Sambil meraung, dia menyerbu keluar. Telapak tangan ilahi api merah. Dia menyerang dengan telapak tangannya seperti telapak tangan dewa, membawa serta kekuatan mengerikan. Ini adalah teknik pamungkas dari Ras Naga. Teknik ini sangat mengerikan. Lin Suan tidak mundur kali ini. Dia mendengus dingin, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Ledakan. Keduanya bertabrakan, seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, aura mengerikan menyebar ke segala arah. Kehampaan itu langsung hancur. Kempat jenius itu ketakutan. Oh, tidak. Mereka mundur. Dalam sekejap, mereka diselimuti oleh sisa kekuatan energi. Mereka berempat bahkan tidak sempat berteriak sebelum jiwa mereka hancur. Berengsek. Wajah dewa naga api merah berubah jelek saat dia melihat ini. Mati. Apakah keempat jenius itu mati? Orang harus tahu bahwa mereka adalah empat orang jenius dalam keluarga mereka. Dia sangat menghargai mereka, jadi dia membawa mereka untuk membimbing mereka. Tetapi sekarang, mereka terbunuh oleh sisa kekuatan energi. Kematian mereka terlalu memalukan. Namun tak lama kemudian, dia pun tak lagi berminat untuk memedulikan keempat orang jenius itu. Karena ekspresinya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Di depannya, Tinju Lin Suan menghalangi telapak tangannya. Bahkan telapak tangannya mulai bergetar. Api di atasnya menekannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia pernah bertarung dengan Lin Wu di sebelumnya. Pihak lainnya kuat, tetapi dia bukan tandingannya. Hanya karena pihak lain melancarkan serangan diam-diam padanya dan menggunakan senjata suci sehingga dia mampu melukainya. Jika tidak, pihak lain tidak akan sebanding dengannya sama sekali. Tetapi sekarang, pihak lain telah dengan mudah menangkis serangan telapak tangan ini hanya dengan kekuatan fisiknya. Kekuatan tubuh dewa, Raja Naga Api Merah menggertakkan giginya. Dia benar-benar ketakutan. Tubuh dewa sembilan yang di dunia ini mungkin hanya linsuan. Bahkan jika dia menularkannya kepada orang lain, akan mustahil bagi mereka untuk mengolahnya sampai ke tingkat demikian. Diperlukan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Hanya dalam beberapa tahun saja, hal itu benar-benar mustahil. Oleh karena itu, orang di depannya tidak diragukan lagi adalah linsuan. Namun bagaimana pihak lainnya bertahan? Dua serangan berkekuatan penuh dari senjata puncak, namun pihak lainnya masih hidup. Ini terlalu mengejutkan. Rahasia macam apa yang dimiliki pihak lain? Dia tidak berani memikirkannya lagi. Jika orang seperti itu tumbuh dewasa, itu akan menjadi krisis bagi klan Naga. Tidak, aku harus memberitahu keluarga ku. Bahkan jika dia harus mengabaikan segalanya, dia harus menggunakan senjata ekstrim untuk membunuh pihak lain. Dia segera mundur, ingin mengirim pesan. Namun, linsuan melangkah maju. Jaring surga tanpa bayangan langsung mendekati pihak lain. Apa? Kamu ingin mengulang adegan sebelumnya? Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk mengirim pesan ke dinasti 10 ribu naga? Kamu tidak memiliki kesempatan. Linsuan meninju. Raja naga api merah terdorong mundur dan memuntahkan darah. Berengsek. Dia mundur dengan cepat, berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu kekejauhan. Dia akan pergi dan kemudian mengirim pesan kepada keluarganya. Dia berubah menjadi bayangan naga, melewati awan, dan menghilang. Anda ingin pergi? Linsuan mendengus dingin. Sepasang sayap dewa iblis muncul di punggungnya. Dia membentangkannya dan terbang ke langit. Kecepatannya juga telah mencapai batas. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul Raja Naga Api Merah. Bagaimana itu mungkin? Raja Naga Api Merah ketakutan. Kenapa kau begitu cepat? Linsuan mencibir. Sepertinya kamu terlalu percaya diri. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Dia meraung dan sembilan matahari muncul di tubuhnya. Enam matahari itu sangat nyata. Mereka berkumpul di tangannya, dan muncullah pedang suci yang menyala-nyala. Sembilan matahari membelah langit. Dia melambaikan tangannya. Pada saat ini, seluruh planet bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawahnya. Langit di atas sembilan langit terbelah menjadi dua oleh pedang. Tidak. Merasakan pemandangan ini, Raja Naga Api Merah dengan panik memblokir. Pedang macam apa ini? Sungguh mengerikan. Blokir itu. Dia membakar darah naganya dan meraung dengan gila. Dewa api-api merah. Api di tubuhnya memadat dan memancarkan cahaya mengerikan, membentuk ilusi dewa api untuk melawan pedang. Suara yang menggetarkan bumi terdengar dan menghancurkan dunia. Di bawah sana, angin dan hujan bertiup. Banyak sekali pembudidaya dari planet yang berapi-api itu berlutut di tanah. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan planet mereka. Untungnya, mereka berdua telah tiba di atas sembilan langit. Sebagian besar kekuatannya tersalurkan ke angkasa luar. Alam semesta yang gelap gulita juga menyala pada saat ini. Seperti aurora yang menyebar ke segala arah. Beberapa orang di alam semesta merasakannya dan langsung ketakutan. Mereka melihat kekejauhan. Ya Tuhan, apa itu? Dua kekuatan elemen api sedang bertarung. Apakah itu dewa api? Yang mana satu lagi? Apakah ada matahari yang menyerang sebuah planet? Mereka melihat enam matahari berubah menjadi pedang suci dan menebas dewa api. Lalu, seluruh alam semesta tampak terbagi menjadi dua. Retakan tak berujung menyebar ke sisi ini. Beberapa orang yang ingin mendekat untuk menyaksikan pertempuran langsung melarikan diri. Itu terlalu menakutkan. Mengaum. Raungan kemarahan terdengar di dunia. Ilusi dewa api terbelah menjadi dua. Api di separuh langit berbintang menghilang, dan sosok Raja Naga Api Merah pun muncul. Pada saat ini, Raja Naga Api Merah tertegun di udara. Tubuhnya bergetar dan pupil matanya mengecil. Cahaya di matanya menghilang. Mustahil. Retakan perlahan muncul di antara kedua alisnya. Kemudian, retakan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya terbelah menjadi dua dan jiwanya juga menghilang. Dia putus asa. Pihak lain benar-benar membunuhnya dengan satu pedang. Apa yang dialami pihak lain dalam beberapa tahun terakhir? Bukan saja dia tidak mati, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Dinasti 10.000 naga sedang dalam bahaya. Dia bisa membayangkan pukulan macam apa yang akan diderita dinasti 10.000 naga. Dia ingin mengirim pesan, tetapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Ledakan. Mayat yang hancur itu jatuh dan terbakar. Di alam semesta, ia berubah menjadi nyala api terang yang menerangi dunia. Lalu, ia menghilang dengan cepat. Beberapa tahun kemudian, Raja Naga Api Merah dibunuh oleh Lin Suan dengan satu pedang. Lin Suan menarik kembali enam ilusi matahari. Ekspresinya dingin. Dia berbalik dan terbang menuju dunia berapi di bawahnya. Di bawah. Para petani di planet berapi itu menatap ke langit. Ketika mereka melihat Lin Suan kembali, mereka terus membungkuk padanya. Lin Suan berdiri di atas sembilan langit dan berkata dengan keras. Dinasti 10.000 naga, Raja Naga Api Merah, dan naga lainnya semuanya hancur. 5.200. Apakah dia sudah meninggal? Apakah semua ahli ras naga yang mengerikan itu sudah mati? Di mata mereka, Dewa Naga Api Merah merupakan sosok yang seperti dewa. Saat pertama kali datang, dia mengalahkan mereka hanya dengan tatapan mata. Dia adalah orang terkuat di dunia. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Pada akhirnya, mereka menjadi tawanan. Sekarang, orang seperti itu telah terbunuh. Siapakah pemuda di depan mereka ini? Tidak, dia bukan manusia. Dia adalah dewa. Dia adalah sosok yang eksistensinya bagaikan dewa. Salam, yang mulia abadi. Mereka terus memujanya. Dewa abadi yang agung, Anda telah membantu kami. Mulai sekarang, Dewa abadi yang agung akan dihormati. Inti dunia terbang keluar dan melayang ke angkasa. Sudut bibir Lin Suan melengkung ke atas. Bagus sekali, dia telah memperoleh Rilem Kor. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat menyerang mereka. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan ilusi sembilan matahari ke tanah. Kemudian, urat-urat roh api yang tak berujung dengan cepat berkumpul dan berguling. Kekuatan mengerikan dan mengerikan sedang terbentuk. Saya telah menyiapkan sembilan matahari di sini. Itu adalah susunan api yang sangat kuat. Dikombinasikan dengan kekuatan api di duniamu, bahkan seorang sage akan mati. Terima kasih, yang abadi. Para pembudidaya di bintang api sangat gembira. Dengan susunan seperti itu, mereka akan aman di masa depan. Wanita naga api juga terbang mendekat, wajahnya penuh keterkejutan. Apakah mereka benar-benar mati? Mereka semua jatuh. Lin Suan mengangguk. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kembalilah bersamaku. Kembalilah ke bintang kaisar terkubur, selamatkan keluargamu, dan balas dendam pada dinasti sepuluh ribu naga. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian keduanya berubah menjadi petir dan menghilang di alam semesta. Orang-orang di luar angkasa memandang kekejauhan dengan kaget. Apakah pertempuran sudah berakhir? Tidak mungkin, kan? Bukankah orang-orang seperti itu seharusnya bertarung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun? Seseorang harus tahu bahwa sangat sulit untuk membunuh ahli top dalam satu gerakan. Tetapi sekarang, fenomena di depan mereka telah menghilang. Mereka kebingungan saat mereka terbang maju. Mereka datang ke tempat terjadinya pertempuran dan merasakan aura yang tersisa. Mereka ketakutan. Sungguh mengerikan. Ada darah sage di sini. Kenapa aku merasa itu seperti aura ras naga? Apakah seorang ahli ras naga meninggal? Mereka menarik napas dingin. Ini pasti bintang api. Konon, penguasa naga api yang membara pernah memimpin para ahli ras naga ke sini. Menambang kristal dewa api. Mungkinkah orang yang bertarung sebelumnya adalah Raja Naga Api Merah? Itu sangat mungkin. Tapi di mana dia sekarang? Mungkinkah dia sudah meninggal? Itu mustahil, kan? Siapa yang bisa mengalahkan makhluk mengerikan seperti itu? Apakah anda menyadarinya? Orang yang bertarung dengan Raja Naga Api menyala dikelilingi oleh ilusi matahari yang mengerikan. Orang itu juga seorang ahli yang luar biasa. Apakah dia dari klan gagak emas yang memiliki ilusi matahari? Tidak. Klan gagak emas hanya memiliki satu bayangan matahari. Orang itu memiliki sembilan, tubuh ilahi sembilan yang Seseorang berseru. Jenis fisik ilahi yang ini adalah fisik terkuat di bawah langit berbintang. Orang-orang ini secara alami tahu. Tidak. Ku dengar Lin Woody dengan tubuh ilahi sembilan yang telah dibunuh oleh senjata ekstrim pengadilan seribu naga di istana ilahi matahari beberapa tahun lalu. Mustahil bagi tubuh ilahi sembilan yang kedua untuk muncul di dunia ini. Lalu siapa orang sebelumnya? Mereka teramat bingung. Mungkinkah Lin Woody masih hidup dan datang untuk membalas dendam pada orang suci api merah? Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan senjata yang sangat hebat? Bahkan pangeran naga terbunuh oleh senjata yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Dikatakan bahwa dia tidak memiliki apapun pada dirinya yang dapat menyelamatkan hidupnya. Namun, bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Hanya Lin Woody yang akan membalas dendam pada Raja Naga Api Merah. Dikatakan bahwa Raja Naga Api Berkobar telah memberitahu Lin Woody, menyebabkan dia diburu oleh senjata ekstrim. Lin Woody ini terlalu misterius. Dia bahkan bisa membunuh pangeran naga. Apakah ada yang tidak bisa ia lakukan? Mungkin dia sebenarnya tidak mati. Memikirkan kemungkinan ini, orang-orang ini menghirup udara dingin. Jangan bicarakan itu. Ini bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Ayo pergi. Orang-orang ini kembali ke dunianya masing-masing. Mereka bukan dari bintang kaisar terkubur. Mereka hanya orang-orang dari daerah bintang terdekat. Setelah kembali, mereka menyebarkan berita itu kepada para pembudidaya di dunianya masing-masing. Orang-orang itu sangat terkejut saat mendengarnya. Tidak mungkin, Lin Woody tidak mati. Itu terlalu mustahil. Mengapa terasa seperti mimpi? Jika itu benar-benar Lin Woody, maka badai besar akan datang. Mungkin akan terjadi pertempuran besar di bintang kaisar terkubur. Banyak sekali orang yang menatap langit berbintang. Apa yang terjadi dengan bintang misterius itu? Bintang kaisar yang terkubur. Kedua siluet itu datang diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Mereka bersembunyi di hutan. Mereka adalah Lin Suan dan Fire Dragon Lady. Saya penasaran, bagaimana kabar orang-orang itu? Lin Suan sangat khawatir tentang Murong King Cheng dan yang lainnya. Kata wanita naga api. Saya tahu beberapa hal, tetapi saya tidak tahu banyak tentangnya dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang terjadi sebelumnya? Lin Suan bertanya. Nyonya naga api berkata bahwa keempat tokoh setingkat kaisar yang bergabung denganmu semuanya baik-baik saja. Mereka memiliki senjata-senjata ekstrim di tangan mereka dan bekerja sama. Mereka juga memiliki sumber daya keluarga mereka. Dinasti 10 ribu naga telah menyerang mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak berdaya. Tetapi, mendengar bahwa Murong King Cheng dan yang lainnya tidak dalam bahaya, Lin Suan menghela napas lega. Tak lama kemudian, dia bertanya lagi. Tapi apa? Laut hitam sudah tidak ada lagi. Gambar 10 ribu naga telah menyerang ras naga laut hitam. Meskipun mereka melawan, laut hitam sudah terkoyak. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dan berubah menjadi lautan darah. Itu seperti neraka. Bukan hanya ras naga laut hitam. Keluarga-keluarga lain juga ditekan. Misalnya, ras naga api menjadi tawanan. Beberapa orang dari keluarga Dugu dan keluarga Nalan terbunuh dan terluka parah. Para ahli bela diri dari Divine Union tidak lagi berani meninggalkan jalan setapak. Mereka bahkan terluka di jalan setapak tanpa alasan yang jelas. Dapat dikatakan bahwa tak seorang pun yang terkait dengan persatuan ilahi memiliki kehidupan yang baik. Wajah Lin Suan menjadi gelap saat mendengar ini. Dinasti 10 ribu naga sedang mencari kematian. Dia benar-benar marah. Kali ini, dia tidak hanya ingin membalas dendam pada dinasti 10 ribu naga, tetapi dia juga ingin memberitahu dunia bahwa tidak ada akhir yang baik bagi mereka yang bersekutu dengan dinasti 10 ribu naga. Mari kita selamatkan ras naga api terlebih dahulu, kata Lin Suan. Wajah gadis naga api berseri-seri. Benarkah? Terima kasih, Lin Gongsi. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Masalah ini dimulai karena aku. Aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Mereka berdua segera berangkat menuju perlombaan naga api. Ras naga api tak lagi berjaya. Seluruh ras naga api telah menjadi tawanan. Yang mengendalikan mereka adalah ras naga angin. Ras naga angin selalu berpihak pada dinasti 10 ribu naga. Sekarang setelah mereka menguasai ras naga api, mereka tentu saja sangat senang. Wilayah dan berbagai sumber daya milik ras naga api semuanya berada di bawah kendali mereka. Selain itu, mereka juga bisa mengendalikan hidup dan mati ras naga api. Mereka bahkan sudah mulai menggunakan darah naga dari ras naga api. Itu digunakan untuk memurnikan garis keturunan mereka. Saat ini, ras naga api penuh dengan vitalitas. Banyak dari mereka yang dirantai dan terluka. Setiap hari, mereka harus menyumbangkan darah naga mereka. Ada banyak sekali kuali besar di dalam rumah besar itu. Di dalam, cahaya berdarah berkelap-kelip dengan kekuatan yang menakjubkan.